selamat pagi nah kali ini kita akan mewancarai Pak Sunaryo yaitu guru kelas 5B nah sebelum itu kalian bisa menyimak youtube sekolah kami yaitu SDN 2489 jangan lupa like and subscribe pagi Pak Anaryo pagi hari ini kegiatannya apa? mau buat tanaman jenis ini supaya cepat berbuang dengan cara stek batang itu caranya kita ambil kemudian kita potong daunnya 15-20 cm bisa dihabiskan atau disisakan sedikit kemudian kemudian ininya maka oke bawah akal ini dibuka sedikit untuk pertumbuhan akal itu tinggal kita tancapkan yang mudah meresap air kita augur dan kita tancapkan supaya dia tidak bergerak maka kita kasih atasnya tanah dan kita mantapkan dengan memberikan air terima kasih plastik kemudian diikat dibiarkan sampai kira-kira 21-21 setelah satu bulan ada yang cukup ini ini hidup tapi belum keluar daunnya yang ini kira-kira umurnya sudah dua bulan lebih hasilnya seperti ini bahkan apakah ini tanahnya harus kering tidak harus kering kalau yang kering itu supaya untuk memadatkan ini tanamannya yang atas ini tidak bergerak saat disumpukan saat beruntung kita seperti ini mendapatkan kol yang kecil kemudian keluar buahnya bagi teman-teman yang kurang percaya bahwa ini hidup ya ini dibawah sini ini ada akarnya kita lihat disini kita lihat bahwa dia itu hidup ini ada akarnya ini akarnya ini sama umurnya 3 bulan tapi ini waktu ditanam sudah ada jeruknya kecil kemudian dia kembang terima kasih nah jadi kesimpulannya yaitu untuk menanam buah jeruk menggunakan setek batang ya anak-anak seperti yang dijelaskan oleh bapak sunaryo selama kelas 5 jadi tanahnya itu harus menggunakan tanah yang kering setelah itu nanti diberi air cukupnya nah demikian nah demikian menanam buah jeruk sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati